ini ukurannya porsi dari ini enggak main-main loh enggak ya menarik halo teman-teman balik lagi di channel ingin kurus nah di video kali ini aku lagi ada di jalan bendungan si gura-gura lebih tepatnya di depan lala pancak bejoh dan disini itu ada rakus roti bakar dan kukus nah ini macam menunya nah ini juga baru pertama kali aku lihat rakus dan roti bakar dan kukus ini ya dan mari kita sama-sama cara pembuatannya seperti apa selamat menikmati halo Mbak Mbak ini kan rati bakar dan kukus ini apaan sih Mbak ini roti bakar dan sebenarnya ini roti tawar sih Mbak ini kan roti tawar biasa iya ada perubahan di bahan sedikit ada tiga biasa kalau roti tawar biasa itu kan lempek kalau misalnya dikukus pasti baru ke roti tawar ini dikukus jari-jari lempek itu gimana oh gitu jadi ini roti bakar rotinya itu beda dari yang roti bakar biasa oh gitu ini yang bestseller disini apa Mbak biasanya itu cokomatin nutella kalau yang manis ya Mbak ya mati nutella serikaya keju kayak gitu mesis ini banyak menunya juga banyak banget ya saya mau dibuatin yang manis sama yang asin Mbak ya yang bakar sama kukus Oh ya kalau yang manis itu biasanya dikukus Mbak kalau yang asin dipakar sama oh gitu ya udah enggak apa-apa yang asin yang daging ayam kalau yang manisnya yang manis yang nutella iya 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 ini dengan baiknya bahwa saya Nuni Oh Nuni selain di sini dimana Mbak buka cabangnya di sini dikukus Mbak di bukaannya cocok loh so suka ya ya ini dikasih apa Mbak ketiga mentega ini rotinya tebel banget loh Mbak ya ya banyak yang satu udah iya ini dipanasi dulu iya kalau yang asin biar aroma lebih keluar sehari stok berapa Mbak 50 roti itu selalu habis mbak itu bisa paling sembilan kayak gitu Oh berarti rame banget Mbak ya iya soalnya aku kan juga aku juga baru pertama kali lihat terus ada roti yang seperti ini dan mudah-mudahan habis ini rame lagi Mbak ya berarti meskipun pesan yang bakar itu dimasukin sini dulu Mbak ya dikukus dikasih dulu baru digoreng dibakar dulu baru di oh iya iya kalau memintanya yang dikukus langsung dikukus Oh gitu ini yang rasa apa Mbak cokomalti coklat terus dikasih susu lagi ya kalau yang manis semuanya pakai susu gitu ya ini yang menarik atasnya dikasih lagi mentega Mbak ya yang bikin enak ini cocok buat ini Mbak ya sarapan atau apa ya ini buka jam berapa Mbak bukanya jam 1 sampai jam 9 ini kalau misal yang manis ini masih bisa Mbak buat besok Oh gitu jadi bisa diangetin lagi iya 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 dikasih susu ini mulai diangkat Mbak ya ini yang ngasih Mbak ya kalau yang asin pasti pakai iya terus dikasih telur ini ayamnya sudah dikasih bumbu Mbak ya dikasih bumbay dikasih sayur juga Mbak ya ini ukurannya porsi darinya nggak main-main loh Mbak ya menarik oke teman-teman aku udah dapet rotinya dan berhubung tadi tuh di tempatnya nggak ada buat cobain untuk makan ya dan aku mau cobain di rumah nih dan sekarang aku mau cobain yang asin yang asin yang asin itu yang daging ayam ini menurut aku kayak burger ya soalnya ada roti ada sayur ada saus ada mayones juga lengkap cuma yang membedakan apa ya porsinya kali ya nah nggak usah lama-lama sekarang aku mau cobain dulu ya ini gigitan pertama yang aku rasain langsung terasa saus langsung terasa saus bebergunya dan telurnya soalnya di dalam sini selain ada sayur juga ada ayamnya ada telurnya juga karena aku tadi tuh pesen yang daging ayam ya dan menariknya ayamnya ini sudah dibumbui langsung dari sananya jadi gigitan pertama yang terasa itu ayamnya juga terasa telurnya juga terasa semuanya terasa ini enak kok enak banget ini enak serius enak dari semua yang ada di sini itu terasa semuanya nggak nanggung-nanggung tadi aku kan pesennya dua ada yang manis sama ada yang asin dan disini ada yang manis yang manis itu aku minta yang rasa Nutella wiii wow ini lumer banget ya Nutella nya terbaik enak gigitan pertama yang terasa langsung Nutella nya dan rotinya rotinya ini kayak ada manis-manisnya gitu jadi nggak habar menyesuaikan sama Nutella nya ini ya enak enak roti kukusnya ini yang rasa manis ini ini masih bisa disimpan buat dimakan besok itu masih bisa jadi nggak masalah kalau yang asin ini tadi itu harus dimakan pada saat ini juga soalnya kan ada saus-sausnya ada juga mayonaise sambelnya seperti itu jadikan gampang basi jadi harus dimakan pada hari ini juga oke teman-teman ini tinggal sayurnya aja rotinya udah habis karena aku suka banget sama rotinya dan menurut aku ini enak banget nih sampai habis ya aku nggak bohong ini serius enak banget hmm kalian wajib cobain nih oke teman-teman buat kalian semuanya yang pengen cobain roti bakarnya atau roti kukusnya yang mau samaan kayak aku langsung aja kepoin instagramnya di atrakus.malang disitu kalian akan tahu roti-rotinya macam-macam menunya itu seperti apa dan terima kasih sudah ngikutin video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya buat cobain roti ini dan jangan lupa lagi rekomendasikan makanan apa aja yang ada di pinggir jalan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video-video aku selanjutnya bye bye bye